Nah jadi disini hari pertama beliau mengukir badan tempelang membuang disana-sana ukiran yang sudah dilukis dibentuk membutuhkan waktu satu hari membuang disana ukiran hari keduanya beliau membentuk ukiran di kerjaan ini cukup lama beberapa hari sekitar satu minggu ke depan baru selesai ukiran badan tebalan jadi kita lanjut lagi Tungkusan selamat menikmati nah disini malam ketiga jadi beliau membagi waktu malam ketiga sudah membentuk ukiran berbentuk ukiran nunuk reuk jadi ramai sekali cabang-cabang ukirannya jadi hari ketiga beliau lembur kita lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malam hari ketujuh si empu ukir padan kepelak jadi beliau kebersihan kepari lalu sudah selesai akhirnya sedikit lagi selesai beliau mengukir disini kelihatan banget eh motif dan filosofinya disini ini adalah ukiran nolokreut nolokreut ini sekali dan disini seorang wanita memegang dan di belakang ada anjing yang melalui masuk kamar lagi menarik kerbau selama satu minggu dan juga selesai ukiran badan ekor selesai tinggal kepala sama di depan dan kakinya jadi banyak sekali ukiran karena kita saya sedikit menyebutkan nama-nama ukiran sebenarnya ini harus tutus-tutus karena saya ambil yang mengatakan ini apa juga bilang nolokreut jadi menceritakan tentang kehidupan disini semua ada tertuang menginasi beliau jadi mungkin dominggu kedepan baru selesai semua kira-kira cukup sampai disini sedikit berbagi selamat menikmati selamat menikmati